Akibat kabut asap yang melanda sebagian daerah yang membuat perubahan kualitas udara yang buruk di kota sungai penuh, hingga saat ini kualitas udara masih berada di kategori baik hingga sedang. Dinas Lingkuan Hidup Kota Sungai Penuh menyatakan, kualitas udara di kota sungai penuh masuk kategori sedang dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai 55,53. Hal tersebut merupakan hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh petugas laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, di mana untuk kualitas udara kategori sedang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM 2,5 sebesar nilai 51 hingga 100. Ini di profesi Jambi, Bapak Gubernur Jambi sudah mengeluarkan surat gedaran bahwa kondisi udara untuk saat ini bisa mengganggu kesehatan. Nah, untuk Kota Sungai Penuh, berdasarkan hasil pemantauan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, secara simultan, hasil pemantauannya adalah sekarang ini dalam kondisi sedang. Berarti, aktivitas masyarakat Kota Sungai Penuh bisa berjalan normal, sehingga tidak mengganggu ruang gerak baik itu aktivitas maupun kesehatan masyarakat. Kadis Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh pun mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena hal ini akan menyebabkan polusi udara sehingga menyebabkan kualitas udara di Kota Sungai Penuh tercemar. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.